Halo, selamat datang di Summit Climb. Di video yang kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membeli pulsa HP di Tokopedia. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Langkah pertama, Anda harus masuk ke Tokopedia atau Anda harus punya akun di Tokopedia. Bagi yang belum mempunyai akun, silakan lihat video saya sebelumnya bagaimana cara mendaftar di Tokopedia. Oke, setelah kalian masuk, nanti scroll ke bawah. Di bagian bawah, di sini ada yang namanya isi ulang pulsa. Klik ini, nanti dia akan membuka halaman baru seperti ini. Jadi di sini kita bisa beli pulsa, terus paket data, angsuran kredit, voucher, kemudian bayar listrik, PDAM, dan lain sebagainya. Kalian nanti bisa cek sendiri ya, apa kebutuhan kalian. Caranya hampir sama. Jadi kalau kalian mau bayar air PDAM, caranya hampir sama seperti kita ingin membeli pulsa di Tokopedia. Nah, setelah kita sudah di halaman ini, kita akan memasukkan nomor handphone kita. Nah, jadi nomor handphone kita itu kita letakkan di sini, nomor telepon gitu ya. Nah, kita taruh di sini. Saya sudah meletakkan mengisi nomor handphone saya. Kemudian, silakan pilih berapa yang mau kalian beli. Misalnya Rp100.000, Rp50.000. Di sini harganya Rp100.098.600. Kemudian kalau mau beli Rp150.000, Rp148.000. Nah, dalam video ini saya akan coba beli pulsa Rp100.000. Oke, saya klik ini. Kemudian nomornya sudah benar, sudah saya iksi. Kemudian di sini, di bagian pembayaran, di sini kita bisa bayar instan. Nah, di sini ya, dengan saldo Tokopedia. Jadi kalau kita punya saldo di Tokopedia, kita bisa membayar dengan saldo yang kita miliki di Tokopedia. Caranya bagaimana? Di video selanjutnya nanti akan saya tunjukkan. Dalam video ini saya akan membayar dengan menggunakan sistem transfer. Oke, saya akan klik beli di sini. Nah, kita masuk ke halaman check out di sini ya. Di sini jadi ada detail pembelian kita, nomor handphone kita di sini ya. Ini nomor handphone kita di sini. Kemudian XL, terus jumlah biaya yang harus kita bayarkan atau kita transfer. Nah, di sini kita klik lanjut. Kemudian di halaman selanjutnya, di halaman pembayaran ini, kita akan dihadapkan dengan pembayaran terakhir ya. Jadi kita bisa pilih mau menggunakan saldo. Di sini saya kebetulan ada saldo Rp273.000 ya. Sebelumnya sudah saya gunakan juga untuk pembayaran yang lain. Tapi dalam video ini saya akan membayar dengan transfer. Jadi kalau kalian belum memasukkan akun Tokopedia, maksudnya rekening yang kalian miliki ya, misalnya Mandiri, BCA, BNI, dan lain sebagainya, kalian bisa klik tambah pembayaran di sini ya. Klik ini, nanti dia akan muncul bank-bank yang akan kalian masukkan ya. Terserah kalian ada bank BCA, bank Mandiri, BNI, dan lain sebagainya. Ini saya close dulu. Oke, karena saya sudah memasukkan beberapa rekening yang saya miliki di sini, maka saya akan menggunakan salah satu rekening yang sudah saya masukkan. Oke, saya klik ini. Kemudian kalian masukkan user ID kalian ya. Ini user ID di klik BCA kalian, karena kebetulan saya menggunakan klik BCA, jadi masukkan user ID yang kalian miliki. Kalau di Mandiri ya, user ID di Mandiri ya. Oke, saya sudah masukkan di sini. Kemudian saya klik bayar. Oke, kita disuruh menunggu di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah apa? Kita harus melakukan pembayaran di klik BCA. Tokopedia ini bekerja sama dengan bank BCA ini. Jadi nanti begitu kita masuk di klik BCA, tagihannya sudah tertera. Jadi kita tidak perlu mengisi jumlah angka yang harus kita bayarkan. Oke, kita masuk di sini ke klik BCA ya. Saya akan masuk klik BCA. Nah, setelah ini baru kita pembayaran e-commerce di sini ya. Klik pembayaran e-commerce. Kemudian di sini ada yang namanya klik yang kategori ya. Kategorinya pilih. Pilih marketplace. Kemudian di sini ada banyak pilihan ya. Ada Lazada, segala macamnya. Karena saya ingin membayar pembelian saya di Tokopedia. Pembelian pulsa, maka saya klik Tokopedia. Oke, kita klik lanjutkan. Nah, di sini sudah ada ya. 98.600. Pembelian dari Tokopedia transaksi ini ya. Oke, jadi kita klik ini. Kemudian kita klik lanjutkan gitu ya. Lanjutkan. Kemudian klik kirim. Nah, sudah ya. Jadi transaksinya sudah selesai. Kita sudah membayar. Nah, ini sudah ada notifikasi ya di handphone saya. Kalau pulsanya sudah masuk. Jadi ini kita, saya mau keluar dari klik BCA. Kemudian kita kembali ke akun Tokopedia kita yang tadi, di halaman tadi ya. Ini. Kemudian di sini ada daftar transaksi. Kalian klik untuk mengecek aja. Nah, di sini. Nah, di sini daftar transaksi yang baru saja kita lakukan telah berhasil ya. Jadi di sini ada seperti history lah. Seperti itu ya. Jadi ini nomor handphone, pembayaran untuk XL ya. Segala macamnya. Oke, jadi cukup mudah bukan? Cara kita membeli pulsa HP di Tokopedia. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.